Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya nah di video ini saya akan berbagi pengetahuan bagaimana caranya agar di foto yang kita ambil di handphone kita ada tampilan waktu dan tanggalnya sebelumnya saya menganggap bahwa teman-teman semuanya telah paham atau telah tahu bagaimana caranya tetapi ketika ada teman saya yang kirim pesan bagaimana caranya agar di foto yang diambil itu ada tanggalnya nah seperti ini chattingnya atas dasar ini saya ingin berbagi pengetahuan bagi teman-teman semuanya yang belum tahu bagaimana cara menampilkan info waktu tanggal di foto yang kita ambil di handphone nah nanti fotonya akan seperti ini teman-teman semuanya nah ada tampilan tanggal dan waktunya oke untuk jelasnya silahkan simak di video ini ya caranya adalah kalian masuk ke menu kamera kita nah kalian lihat ada tulisan mode jadi tekan saja disini kemudian kita lihat di bagian atas ada logo gear ini adalah pengaturan namanya nah kita lihat di bagian ini nih ada tambah info waktu di foto jadi kalian aktifkan saja di bagian ini tambah info waktu di foto oke kita coba ya kita lihat hasilnya nah telah tampil teman-teman semuanya nah di video atau di tutorial kali ini saya memakai handphone Redmi 4T kebetulan fiturnya ada dan bagi teman-teman semuanya yang tidak ada fitur tersebut sebenarnya bisa dilakukan tetapi harus mempergunakan bantuan aplikasi kalau saya selalu memakai open camera untuk keperluan foto dan video jadi di aplikasi tersebut sangat sempurna sekali karena ada berbagai banyak fitur tambahan yang tidak ada di handphone kita salah satunya adalah menampilkan info waktu dan jam ini ya jadi saya sarankan untuk memakai aplikasi open camera nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara penggunaannya karena saya telah lama mendownload aplikasi open camera kalau untuk memakai aplikasi ini adalah aplikasinya yaitu open camera jadi kalian bisa temukan di google playstore silahkan kalian di install saja aplikasi ini nah sekarang kita coba buka aplikasi ini ya nah untuk pengaturannya kalian tekan logo gear ini seperti biasa kemudian kalian pilih foto setting nah bagian ini teman-teman ini mudah saja nah di bagian ini nih ada stem photo jadi kalian tekan saja disini pengaturannya sangat simple jadi kalian pilih di bagian stem photos nah di tiga ini nih kalian atur ini sudah default ya jadi silahkan saja ini selera sebenarnya jadi sudah default pun sudah aktif ini nah kalau date date time format ini adalah tanggal kemudian time waktu jadi sudah default pun ini sudah aktif dan ini penting juga diaktifkan nih ada custom text jadi misalkan kalian sedang melakukan pengambilan foto di mana foto ini diambil misalnya fotonya di mana ya misalnya di kantor kejamatan kantor kejamatan ciamis cimais ciamis oke ini pengaturannya sudah default semuanya oke kita coba saja cekrek sekarang kita lihat nah nanti hasilnya seperti ini teman-teman semuanya nah cukup mudah sekali silahkan dicoba ya bagi kalian yang tidak mempunyai fitur di hp bawaan kalian teman-teman semuanya jadi silahkan mempergunakan aplikasi ini yaitu open camera terima kasih sudah menyaksikan video saya dan silahkan jika kalian suka dengan video ini silahkan di subscribe dan tentunya nyalakan loncengnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.